Terungkap satu permintaan Betran Beto Putra Onsu pada Sarwenda dikabulkan. Sebentar lagi genap berusia 17 tahun, Betran Beto Putra Onsu semakin semangat merawat diri. Belakangan, Putra Ruben Onsu dan Sarwenda tersebut meminta beli cengkiki. Satu permintaan Betran Beto Putra Onsu akhirnya dikabulkan oleh Sarwenda. Sang ibu lantas menemani Putra sulungnya perawatan ke dokter gigi sekaligus berbarengan dengan Thalia Putri Onsu. Onyo mau beli cengkikinya, dia yang minta sendiri lho, dia yang ngerayu dokternya dok sekarang ajalah, kata Sarwenda. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id dari Youtube The Onsu Family Jumat 14 Januari 2022. Sarwenda tak bisa mengelak lagi, alhasil ketika itu juga Betran Beto Putra Onsu dilakukan tindakan bleaching gigi. Momen tersebut terekam dalam video vlog di channel Youtube The Onsu Family. Antusiasnya Onyo saat sesi pemotretan sebelum dan sudah bleaching. Bahkan warawiri berkaca ke cermin karena tak sabar menunggu giginya dibleaching oleh dokter. Setelah foto, lalu gigi Onyo dipasangin mesin bleaching. Terlihat ia juga mengenakan kacamata saat giginya dilaser. Oke, The Onsu ini sekarang Onyo mau bleaching giginya, jadi ini kita akan lihat before and afternya. Go before, you after go. Ucap Betran Beto Putra Onsu. Tak lama setelah itu, dokter pun langsung memasang penahan bibir di mulutnya, kemudian melakukan penanganan pada gigi sahabat Anad Delicia tersebut. Ya, sebagai informasi, manfaat bleaching gigi itu untuk estetika. Beberapa orang beranggapan bahwa penampilan itu sangat penting. Sebagian orang tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk melakukan perawatan bleaching pada gigi masing-masing. Bleaching gigi merupakan proses pemutian pada gigi menggunakan bahan kimia yang berubah hidrogen peroksida dan karbamid peroksida. Manfaat dari bleaching gigi hanya untuk mencerahkan dan meratakan warna gigi. Bleaching pada gigi hanya bertujuan untuk estetika saja. Apabila tampilan warna gigi terlihat kuning dan warna tidak merata, bisa dilakukan bleaching gigi. Oleh karena itu, hal tersebut sangat perlu untuk Betran Beto Putra Onsu guna menunjang karirnya yang selalu aktif dan sering tampil di layar kaca. Hal tersebut juga untuk menambah rasa percaya diri Betran Beto Putra Onsu saat manggung live maupun off-air. Ya, telah diketahui sebelumnya bahwa Onyo Sapan akrabnya sangat profesional dalam berkarir. Oleh sebab itu, ia akan melakukan hal yang terbaik guna memberikan rasa percaya diri serta agar tampak terlihat indah saat di layar kaca nanti. Mengingat, Putra Sulung Ruben Onsu dan Sarwenda ini sudah tumbuh dewasa dan menghadapi masa pubernya. Oleh sebab itu, tidak heran kalau Betran Beto Putra Onsu mulai memperhatikan penampilannya baik saat di atas panggung maupun dalam kehidupan sehari-hari.